Jadi kali ini keren melaksanakan teks minar yang bertemakan How Arts Can Improve Your Mental Health Nah, manfaat dari art terapis sendiri yang pertama adalah kita menemukan kesadaran di dalam diri kita sendiri bahwa kita perlu untuk yang namanya menyenangkan atau yang biasanya kita sebut adalah stres Yang kedua, kita bisa meningkatkan soal similasi kita Kita bisa merilis Oke, mungkin sedikit lagi ya, akan jelasin Halo? Halo? Ya, Halo, suaranya putus-putus Oke, suaranya masih putus-putus kah? Masih nggak jelas? Oh, udah nggak Oke, bisa saya lanjut lagi? Oke, yang kedua adalah dari manfaat dari art terapi untuk kesehatan mental kita adalah kita bisa merilis semua emosi yang kita rasakan Seperti yang tadi saya bilang bahwa art terapi ini membantu kita untuk mengekspresikan emosi kita Nah, terutama emosi-emosi negatif Yang kedua, membantu kita juga untuk relive dari stres kita Yang selama ini kita pendam, yang selama ini kita pikirkan, kita bisa kembali lagi komunikasikan Yang kelima yang pastinya adalah mereduksi beberapa dari gangguan psikologis yang dialami Hanseti, depresi yang seperti saya tadi sampaikan Oke, nah, inilah salah satu gambaran dari mental emosi yang kita alami Kemudian, ketika kita tidak bisa melakukan intervensi atau terapi langsung dengan psikolog atau dengan seorang yang profesional Kita bisa melakukannya di rumah nih, dengan seni Dengan melukis atau menggambar Nah, di situ nanti ketika kita ngerasa bahwa Oh, aku sudah jenuh banget nih Aku sudah ngerasa tidak bisa lagi untuk mendam semua emosi yang aku rasakan Bisa kita luapkan melalui art terapi Kita bisa menggunakan media katarsis kita dari art terapi tersebut Sehingga ketika kita mencoba untuk mereduksi emosi kita Mereduksi stres kita Secara perlahan kita akan menemukan kesejahteraan dalam diri kita Yaitu well-being Nah, dari art terapi ini ternyata banyak banget loh manfaatnya Sebenarnya kalau misalkan kita fokusnya kepada proses yang kita lalui Selama kita menggunakan art sebagai salah satu media untuk kita katarsis Jadi art itu tidak hanya sekedar kita menghasilkan sebuah seni yang bagus Tidak, tetapi kita menjadikan itu sebagai media Kalau misalkan teman-teman biasanya sering hanya menggunakan art sebagai Aku mau membuat hasil yang bagus, yang bisa ditunjukkan kepada orang-orang dan sebagainya Tapi sekarang cobalah untuk mengubah itu Bahwa seni itu bisa membuat kita mengekspresikan emosi yang kita rasakan Lalu bagaimana sih seni dan kesehatan mental itu? Jadi ada dua jenis fungsi seni dalam kesehatan mental Yang pertama adalah fungsi terapetik Yaitu bagaimana seni bisa menjadi katarsis Tadi istilahnya kaki-kaki Untuk mengalirkan energi emosi yang tadi terhambat Nah, yang sifatnya terapetik ini Kita diharapkan lebih spontan Kita bisa menuangkan ekspresi kita dengan spontan tanpa terlalu dipikir Lalu bentuk seni yang kedua adalah seni yang bisa diinterpretasikan secara klinis Jadi ini beda dengan yang terapetik Kalau yang secara klinis Biasanya kalau teman-teman pernah masuk kantor Dan sebelum masuk kantor itu ada tes Tes masuk sebagai karyawan baru Kan kadang-kadang di tes itu suruh gambar Tolong dong gambar pohon Terus ada gambar kamunya Ada gambar binatang Ini biasanya gambar seperti ini bisa diartikan Oleh para psikolog menjadi arti-arti tertentu Ini yang disebut sebagai interpretasi secara klinis Beda dengan seni yang sifatnya terapetik tadi yang kita mengekspresikan diri Nah, tadi ini bisa membantu kita untuk berekspresi Berefleksi dan mengambil jarak dari pengalaman kita Jadi misalnya kita lagi kesal Kita main musik gitu ya Apalagi kalau yang senang main drum itu enak banget mukul-mukul gitu Atau kalau yang melukis, lukisannya abstrak Nah, nanti setelah lukisannya jadi Kita bisa melihat Oh, ternyata perasaanku yang tertuang dalam handlers itu Seperti ini loh gitu Kita jadi punya jarak dengan emosi yang tadi jadi satu dengan kita Dan karena kita punya jarak Kita jadi bisa menilai dengan lebih bijak Bisa menilai dengan lebih jernih gitu ya Dan ketika emosinya sudah turun Nah, tujuan berkesenian adalah Membiarkan ekspresi atau perasaan itu mengalir, tidak mengendap Jadi, pilihlah ekspresi sendiri yang cocok untuk Anda Misalnya, kan ada yang lebih cocok pada melukis Yaudah melukis, bermusik, bermusik Atau kadang-kadang trauma itu tersimpan di dalam badan Makanya teman-teman kadang-kadang suka bangun kepalanya migren Atau lehernya sakit mulu gitu ya Atau punggungnya sakit Ini bisa saja bukan penyakit dari badan Tetapi memang jejak dari kesehatan mental yang tergantung Yang tersimpan di badan Ini ada terapinya sendiri, yaitu terapi gerak Kalau teman-teman mau lihat Ada salah satu sesi di Sahabat Seni Nusantara Di channel Youtube kami Itu ada satu sesi yang khusus membahas tentang terapi gerak Untuk kesehatan mental Jadi dengan membiarkan badan kita bergerak Maka kita akan menemukan Di mana sih rasa stres itu numpuk Misalnya di leher, di tangan Atau di kaki, atau di pinggang Ini salah satu bentuk seni juga Teater misalnya Di teater kita diajari Bagaimana menyimbangkan energi Bagaimana merespon orang lain Lewat tinggi rendahnya energi Dan macam-macam Kalau saya sendiri, karena saya ini kan pikirannya suka bercabang Jadi saya sedang memikirkan satu hal Misalnya tiba-tiba saya bisa memikirkan hal-hal lain Yang mungkin tidak ada hubungannya dengan hal pertama Jadi sibuk, selalu sibuk pikiran saya Nah salah satu kegiatan seni yang bisa menanangkan saya Yaitu yang seperti yang digambar ini Saya gambar dengan warna monokrom Dan ini pakai bulpen saja Pakai bulpen, saya gambar hal-hal yang detil Dan yang saya dapatkan Kenikmatannya adalah ketika saya harus Mengarsirnya Mengarsir tipis-tipis Atau mengarsir tebal Sesuai dengan bayangan yang diperlukan Dan itu kayaknya bisa menanangkan pikiran yang bercabang Tentu pikiran yang bercabang ini bukan Problem kesehatan mental Tetapi kan kadang-kadang bisa menjadi Writers block ya Kalau kita lagi mau nulis bisa jadi Bikin mampet ide Atau kita lagi mau ada tugas kantor Mau kita kerjakan Laporan-laporan Tapi kita tidak penang pikirannya Kita butuh pikiran yang penang Nah kita bisa pakai Saya biasanya pakai terapi coret-coret semacam ini Jadi apa sih kaitannya fluid art ini Dengan kesehatan mental aku Ini ada dua contoh karya aku Yang menurut aku sangat berpengaruh Terhadap kesehatan mental aku Judulnya Felicit and Fire and I Itu yang pertama Menurutkan ekspektasi aku yang sangat berlebih Aku ini adalah orang yang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi Terhadap diri aku sendiri Dan aku selalu merasa bahwa I am not good enough Di hadapan orang lain gitu Tapi Dengan aku memulai fluid art ini Aku menyadari bahwa Sesuatu hal yang menurut aku jelek Itu belum tentu jelek di mata orang lain Bahkan orang lain menilai itu Sangat positif Dan bisa menikmati karya-karya aku gitu Dan kemudian itu bisa Membantu juga menemukan rasa percaya diri aku Dan self-acceptance aku gitu Dan kemudian karena ekspektasi yang berlebih itu Semakin lama semakin memudar Itu jadi Merasa aku jadi lebih tenang dan damai Dan segala proses Fit painting pada saat aku melakukan Melukis ini Aku kan ada di dalam studio aku Aku sendirian Aku merasa kayak aku punya kontrol penuh Terhadap diri aku sendiri Jadi aku merasa tenang Tanpa adanya gangguan-gangguan dari luar gitu Dan kemudian Memfaat yang aku rasakan juga Ini connect and reconnect Kemarin aku sempat ikut Virtual exhibition Dari Cherobite Itu Membuat aku jadi Connect to new people Kayak aku kenal sama artis-artis baru Aku kenal sama klien-klien baru Dan juga To reconnect Sama Teman-teman mama aku Teman-teman aku Dan bahkan orang tua aku sendiri Karena pada saat Quarantine kan Kita dipaksa untuk Mengisolasi diri Jadi gak bisa ketemu teman-teman Segala macamnya Jadi itu membantu aku Untuk reconnect sama teman-teman aku lagi Karena Pada kontak aku lagi Gitu gitu Masih berkaitan dengan Manfaat yang aku rasakan Ini ada karya The Overthinker Sama The Pain Ini juga Menurut aku karya yang Memberikan impact terbesar Bagi kesehatan mental aku Ini yang pertama Meningkatkan soul awareness Mengenali dan mengekspresikan Emosi aku Aku itu orang yang Lalu susah mengekspresikan Perasaan aku Menggunakan kata-kata Dan kadang aku pun juga Suka gak tau Aku ini lagi ngerasa apa sih Kayak Tapi rasanya aku mikirin Banyak hal gitu Kayak di pikiran aku tuh Penuh banget Tapi aku gak tau Apa sih sebenernya bikin aku Cuma Apa sih yang sebenernya bikin aku Marah gitu Bikin aku sedih Dan pada saat itu Aku memang Merasa bahwa My head is going to explode Kayak Penuh banget pikirannya Jadi Jadilah saya The Overthinker ini Dan kemudian Juga ada The Pain Ini Sebagai media Copy mechanism aku Dalam mengatasi Anxiety dan Depresi aku Dan juga Tendensi aku Untuk melukai diri sendiri Karena Sebelumnya Aku Tendensi Untuk melukai diri sendiri Ketika aku merasa marah Atau merasa bahwa Aku tuh mengecewakan Orang lain Dan aku Gak bisa mengungkapkan Perasaan itu Aku gak bisa marah Di hadapan orang Karena I am so scared Of my own anger Kayak aku takut Melukai orang lain Jadi aku merasa bahwa I have to punish myself Tapi Pada saat itu Pada saat itu Aku merasa bahwa It has to stop Itu harus Itu harus berhenti Kayak gitu Itu gak baik Aku menyadari hal itu Dan kemudian Aku memutuskan Untuk menuangkan Perasaan itu Kedalam Karya ini The Pain ini Dan I am happy to say that Aku bisa Merubah pikiran negatif aku Meluangkan I can turn my pain Into something beautiful Kayak Aku bisa Mengubah Pikiran negatif aku Ke Sesuatu yang Jauh lebih positif Yes Art is not always About awful feelings Karya-karya aku Gak semuanya Tentang depresi aku Tentang perasaan-perasaan Negatif aku Tapi juga Perasaan dicintai Perasaan Bahwa aku ini Bersyukur banget Atas semua Yang udah aku punya Rasa bahagia aku Kesadaran aku Bahwa aku ini Gak sendiri loh Dan Karya feeling ini Sebagai bukti Bahwa Selama sembilan bulan Aku Menempuni Fruit art ini Fruit art ini Membawa aku Ke jalan Membawakan aku Pada diri aku Yang jauh lebih baik Daripada sebelumnya Karena Aku juga merasa Aku jauh lebih bahagia Daripada sebelumnya Dan Dan Karya-karya aku ini Tidak hanya berdampak positif Pada diri aku Atau kesehatan mental aku Tapi juga pada Klien-klien Yang Udah Customer-kustomer aku Dan Teman-teman Orang-orang di sekitar aku Yang melihat Karya-karya aku Karena Yang biasa aku Terima Mereka bilang bahwa Karya-karya aku Bisa Melihat karya aku Bisa meningkatkan Moodnya mereka It's very calming Dan Bisa membantu mereka Kata-tabsi juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!